Hai, selamat datang di Kepot Cats, di mana kita akan membicarakan dan mendiskusikan topik-topik yang menarik seputar kepidanan dan kemajiran pada hewan. Izinkan saya memperkenalkan narasumber-narasumber kita hari ini. Ada Kanela Halizah yang akan menjelaskan surgical principle, anestesia epidural, dan anestesi lokal. Nabila Martah yang akan menjelaskan deviasi penis dan epididimectomy. Dan Awallah Azizah yang akan menjelaskan kastrasi dan fasektomi. Yuk langsung aja ke topik pertama. Hai Kanela. Halo Hana. Hai. Yuk langsung aja kita ke topik pertama yaitu surgical principle. Boleh dijelasin dikit tentang apakah itu? Oke, makasih atas kesempatannya. Jadi disini aku mau sharing-sharing dari yang udah aku baca tentang prinsip umum yang diperlukan sebelum melakukan prosedur bedah. Nah disini topiknya ini bedah reproduksi pada hewan. Nah yang pertama diantaranya itu membersihkan dan mendesinfeksi semua permukaan dan peralatan bedah. Kemudian memastikan semua bahan yang dibutuhkan sudah siap dan meminimalkan arus lalu lintas di ruang bedah supaya alat-alat bedah yang sudah steril tidak terkontaminasi lagi. Kemudian semua instrumen disterilisasi mulai dari alat bedah, kasa, meja operasi, lampu operasi, bahkan gorden dan lantai juga dibersihkan di ruang operasi. Nah tujuannya itu adalah agar bebas dari bahan-bahan organik yang dapat mengkontaminasi. Selanjutnya selain dari aspek lingkungannya, ada juga perawatan preoperasi pada hewannya. Yang beberapa yang harus diperhatikan itu, yang pertama seperti biasa melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap pada hewan mulai dari sinyalemen, anamnesa, kemudian suhu tubuh, heart rate, respiratory rate, tekanan darah, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada pencukuran pada area operasi dengan ukurannya itu dua kali lebih besar dari ukuran yang diharapkan menggunakan pisau cukur, tujuannya itu supaya ketika kalau misalnya ternyata sayatannya kurang itu tidak perlu menambah sayatan baru. Kemudian tahap prebeda ini juga membersihkan area operasi dengan kain kasar dan scrub desinfektan untuk menghilangkan debris di area bedah. Perlu diperhatikan pula kepentingan penggunaan antibiotik sebagai profilaksis itu sebelum dilaksanakan operasi untuk mencegah tumbuhnya bakteri. Tapi hal ini juga tergantung kasusnya, ada beberapa kasus yang tidak memerlukan antibiotik. Kemudian sebelum operasi, kita sebagai dokter hewan harus memastikan kedalaman anestesi dengan memperhatikan hilangnya refleks palpebra, penarikan refleks ekstremitas dan rahang, frekuensi denyut jantung, dan tekanan darah. Itu untuk tahap yang prebeda. Selanjutnya ini tahap beda, yaitu masuk ke prinsip atau prinsip-prinsip pada saat prosedur beda, monitoring, dan perawatan pendukung. Jadi kita ini harus mempertahankan kondisi aseptis selama prosedur bedah berlangsung. Dengan cara memantau terus frekuensi denyut dan ritme jantung, tekanan darah, frekuensi dan kedalaman pernafasan, serta suhu. Nah, kegiatan ini dicek setidaknya setiap 10 menit sekali. Terus juga pada saat dilakukan bedah itu penting juga untuk memberikan cairan IV melalui infus untuk mempertahankan kecukupan hidrasi dan tekanan darah hewan. Untuk yang pos bedah atau pasca bedah atau pos operatif care, yang pertama itu perawatan pasca bedah itu dimulai dari pemulihan hewan dari efek anestesi. Jadi efek anestesinya sudah mulai hilang dan hewan sudah mulai sadar dan terbangun dari tidur. Nah, kalau sudah seperti itu, hewan harus ditempatkan di lingkungan yang bersih dan tenang, dengan terus mengamati tanda-tanda vital seperti suhu, denyut jantung, frekuensi nafas, dan lain-lainnya, hingga hewan kondisinya stabil, jalan nafasnya sudah normal. Nah, untuk mempercepat dan mempermudah hal ini, hewan disarankan, diposisikan dalam sternal rekumbensi, kemudian kita juga harus menjaga agar hewan tetap hangat dan kering untuk mencegah hipotermia. Selanjutnya, jika diperlukan, hewan dapat diberikan analgesik atau peredah nyari pasca operasi untuk hingga 72 jam berikutnya. Nah, sebagai dokter hewan, kita juga perlu menentukan kebutuhan perawatan yang lebih lanjut atau supportive care-nya gitu, seperti cairan elektrolit, antibiotik, vitamin, dan lain-lainnya berdasarkan kondisi hewan. Nah, yang terakhir, karena bedah itu merupakan prosedur invasif ya, dengan penyayatan dan pembukaan organ tubuh, pastikan akan terbentuk luka pada kulit hewan. Nah, kita juga harus rutin memeriksa luka tersebut hingga benar-benar kering dan sembuh. Jika sudah membaik dan pulih, jahitan kulit itu bisa dilepas setelah 10 sampai 14 hari. Gitu, untuk prinsip umum, prosedur sebelum bedah. Ya, jadi kita baru belajar tentang prinsip-prinsip penting yang harus kita perhatikan sebelum melakukan operasi hingga perawatan pasca operasi. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, Kak, Nay? Ada nih, sebelum kita lanjut ke proses bedahnya itu, hal penting lainnya sebelum dilakukan yang bedah adalah pemberian anestesi. Seperti yang kita tahu, penggunaan anestesi general pada hewan ternak dalam kes ini, itu kalau misalnya pakai anestesi general itu sapi mudah bloting, terus punya resiko-resiko yang lebih bahaya gitu, daripada anestesi regional dan anestesi lokal. Nah, makanya anestesi regional dan anestesi lokal ini lebih sering dilakukan pada sapi. Untuk bedah reproduksi sendiri, anestesi epidural yang termasuk ke dalam anestesi lokal ini dilakukan dengan daerah orientasinya itu ada dua, yaitu posterior dan anterior. Untuk yang posterior itu dilakukan di oscoksidia 1-3, terus kalau yang anterior itu di osacrum dan oscoksidia 1. Nah, sediaan yang digunakan paling sering itu diantaranya ada lidocaine dan procaine dengan dosis 35-45 mg per 100 kg berat badan. Nah, kadang juga diperlukan penambahan epinefrin, dia ini fungsinya sebagai faso konstriktor dengan tujuan mempertahankan dosis anestesi agar bisa lebih tahan lama. Nah, untuk anestesi lokal lainnya, sebenarnya banyak pendekatan yang bisa dilakukan tergantung kasus bedahnya. Misalnya itu salah satunya adalah inverted L-block, dia ini digunakan untuk mendesentisasi atau menghilangkan kepekaan pada daerah flank untuk prosedur standing flank laparotomi. Nah, anestesi lokal ini diaplikasikannya dalam beberapa layer, dimulai dari jaringan subkutan hingga semua lapisan otot pada dinding perut. Karena hewannya besar, maka dosis yang diperlukan juga tentunya dalam jumlah yang besar, yaitu hingga 100 ml larutan dengan konsentrasi 2% pada sapi dewasa. Kurang lebih begitu tentang anestesi. Terima kasih, Kenaila, telah menjelaskan dengan jelas. Next, kita akan bahas sedikit tentang deviasi penis dan epididimectomy. Bersama narasumber kita, Marta. Hai, Marta. Halo, Faiza. Boleh dijelasin sedikit tentang apa itu deviasi penis? Boleh dong. Jadi, deviasi penis itu adalah suatu kelainan penis di mana bentuk penis menyimpang dari bentuk normal. Seperti membengkok, membentuk spiral, penis yang pendek, dan strangulasi penis. Terus, apa akibat dari deviasi penis itu? Kelainan tersebut mengakibatkan ketidaksempurnaan kopulasi, bahkan ketidaksanggupan penjantan berkopulasi. Apakah ada indikasi untuk melakukan tindakan pengkoreksian? Nah, untuk indikasinya sendiri itu berupa jantan pendeteksi estrus, kelainan atau gangguan penis, kelainan prepusium, dan sekitarnya. Deviasi penis itu juga diduga ada hubungannya dengan sifat genetis. Oleh karena itu, pengobatan itu sangat sulit dan relatif jarang dilakukan. Oke, boleh dijelasin dikit tentang bagaimana tahapan melakukan deviasi penis? Nah, tahapan-tahapan itu yang pertama adalah hewan dianestesi menggunakan anestesi general, lokal, maupun regional. Terus, hewan yang telah teranestesi tersebut diikat di atas meja, lalu dilakukan sayatan melingkari prepusium, lalu sayatan kulit memanjang searah penis. Lakukan juga sayatan melingkar di perut samping. Penis dan prepusium yang telah disayat ditempelkan ke dinding perut, lalu dimasukkan secara sukutan sampai muncul di lubang buatan pada dinding perut samping. Langkah terakhir, itu dilakukan jahitan pada bekas sayatan. Oke, lalu untuk perawatan post-operatif, post-operatif apa aja ya? Pada prinsipnya itu, post-operatif yang dilakukan itu intinya menghindari infeksi dan mempercepat persembuhan luka. Baik, lalu untuk yang kedua yaitu epididimectomy, apa sih itu sebenarnya? Nah, kalau epididimectomy itu adalah prosedur pembedahan untuk mengangkat epididimis, yang merupakan bagian penting dari sistem reproduksi jantan. Nah, epididimis itu sendiri adalah struktur yang terletak di dalam skrotum, yang melekat pada sisi posterior testis dan terhubung dengan fast difference, yang pada gilirannya terhubung dengan uretra. Nah, epididimis ini penting dalam penyimpanan, pematangan, dan transportasi sperma. Lalu untuk indikasi dilakukan epididimectomy itu sendiri apa ya? Nah, epididimectomy itu biasanya diindikasikan untuk deteksi estrus, pengobatan epididimitis, okritis, tumor, fattening, dan lainnya. Oke, nah selanjutnya mau nanya tentang anestesi ini. Kira-kira anestesi tipe apa yang cocok untuk prosedur ini? Epididimectomy bisa dilakukan dengan anestesi general, epidural, maupun lokal. Jika hewan muda dihandle, anestesi general harus dihindari. Setelah anestesi, tentunya kita mau tahu sedikit tentang tahapan dari pedah ini. Boleh dijelasin sedikit, Marta? Nah, untuk epididimectomy ini sendiri itu tahapan yang pertama, hewan yang telah teranestesi ditempatkan pada meja untuk dilokalisir dan di-desinfeksi. Lalu melakukan sayatan pada kauda epididimis sampai tunica vaginolis. Lalu kauda ditekan hingga tersembul. Nah, ikat kedua sisi dan potong bagian kauda. Lalu lakukan jahitan pada bekas sayatan. Baik, terima kasih, Marta. Sekarang teman-teman sudah ada gambaran. Iya, terima kasih. Nah, teman-teman sudah ada gambaran tentang deviasi penis dan epididimectomy. Next, kita akan lihat sedikit tentang kastrasi dan passektomi bersama Awala. Hai, Awala. Hai, Hana. Hai, boleh dong dijelasin apa itu kastrasi? Oh ya, kastrasi itu adalah manajemen rutin di berbagai sebagian besar sistem produksi ternak dengan proses menghilangkan fokungsi alat reproduksi dengan cara mematikan sel kelamin jantan. Nah, sepik kastrasi ini, hewan-hewan ternak kastrasi sih lebih tepatnya ya, lebih mudah dalam penanganan dan menghindari adanya kualitas daging yang rendah. Jadi, untuk menanggulangi rendahan kualitas daging, lalu juga kastrasi dapat dilakukan pada ternak di usia berapapun. Namun, akan tetapi pada usia ternak yang lebih muda memberikan penyembuhan lebih cepat dan meminimalisir rasa sakit pas ke kastrasi. Nah, operasi ini juga mungkin dilakukan apabila terdapat indikasi deteksi estrus, orsitis atau tumor, fattening, dan masih banyak lainnya. Oke, lalu untuk tahapan dari bedah kastrasi ini, boleh dijelasin sedikit? Oke, di sini mungkin ada dua macam ya. Yang pertama itu kastrasi tanpa pendarahan. Nah, itu caranya itu tahapannya ikat spermatik cord dengan karet, lalu dibiarkan lama mengikatnya, atau juga bisa dijepit dengan tang burdizo. Lalu yang kedua, hewan dikastrasi dengan pendarahan, yaitu tahap-tahapannya yang pertama, hewan dalam kandang khusus, lalu diberikan anestesi general atau lokal, bisa dipilih ya general atau lokalnya, lalu berikutnya hewan dibaringkan miring, lalu dibuat sayatan lateral atau horizontal testis sampai tunica vaginalis, nah, sayatan ini untuk membuka tunica vaginalis, dan juga sayatan tunica vaginalis yang tidak dibuka ini, itu untuk yang tertutup, lalu kemudian keluarkan testis dan spermatik cordnya, lalu ikat spermatik cordnya, berikutnya potong dan angkat testisnya, lalu terakhir dijahit untuk menutup semua sayatan. Nah, tadi kan ada dijelasin tentang epididimectomy, kalau vasectomy itu apa ya? Berbeda sama epididimectomy tadi ya, kalau vasectomy itu adalah suatu tindakan pengikatan vas deferens, yaitu mengeluarkan buluh dengan tindakan pembedahan istimewa pada vas deferens, untuk menghambat pertemuan sperma dengan ovum pada hewan betina, sehingga tidak terjadi fertilisasi. Lalu juga vasectomy ini adalah pengangkatan ductus deferens, atau sebagian darinya secara bedah, dilakukan untuk menghasilkan invertilitas. Lalu operasi ini mungkin dilakukan apabila terdapat indikasi deteksi estrus, atau sakit, atau penggemukan, dan masih banyak lainnya. Untuk tahapan-tahapannya, apa saja ya, Nai? Oh iya, untuk tahapan-tahapan dari vasectomy ini, bisa dilakukan yang pertama itu anasasi general atau lokal, bisa dipilih. Lalu berikutnya hewan, kita baringkan miring, lalu buatlah sayatan memanjang sepanjang spermatikortnya, lalu cari di mana vas deferensnya, dan dikeluarkan vas deferensnya. Lalu berikutnya, ikat pada kedua ujung vas deferensnya, lalu potong dan angkat sebagian. Nah, berikutnya dijahit untuk menutup semua sayatan. Terima kasih awalnya sudah jelasin, jelas banget tentang kastrasi dan vasectomy. Teman-teman, kita sudah di akhir acara hari ini, kita sudah bahas tentang pada reproduksi, khususnya pada hewan jantang, yaitu tentang pembiusan atau anestesi, deviasi penis, epididymectomy, kastrasi, serta vasectomy. Nah, teman-teman, di episode selanjutnya, mau bahas apa ya? Tulis di kolom komentar. Dari kita, kelompok keempat, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.